selamat pagi teman-teman kita ketemu lagi dengan channel hidrocemplung vertikal farming tapi hari ini kita ngomongin tentang hidroponik dan segala bentuk nanam secara vertikal apalagi dengan botol pagi ini kita berada di salah satu kebun buah jambu kristal yang lokasinya berada di Desa Rasa Ujaya tiga ini kebetulan kita berada di taman mini strawberry RJ3 di sini juga selain strawberry juga produksi jambu kristal dan berbagai jenis jambu air untuk hari ini kita melihat jambu jamaica yang buahnya luar biasa umur pohonnya sekitar baru dua tiga tahun mungkin belum nyampai tapi buahnya sangat banyak dan rencananya mau kita pruning kita kita kurangi buahnya karena buahnya terlalu lebat nanti malah hasilnya kurang maksimal walaupun dari itu akan kita kurangi terus kita treatment dengan semprot lalu kita bungkus biar tidak di serang lalat buah ini pohonnya tingginya sekitar 5 meteran ini daunnya luar biasa dan kita lihat buahnya nah ini buah yang bagian bawah kita lihat ke atas banyak sekali buahnya nah ini akan kita pruning buahnya akan kita pilih jadi yang pertumbuhannya agak lambat atau yang kecil-kecil yang enggak ini apa yang enggak sama dengan yang lainnya akan kita pruning ini terlalu ini terlalu ini terlalu rapat jadi yang kita inginkan buahnya bisa gede kalau banyak kayak gini nutrisi akan berebut juga spacenya kurang pasti nanti banyak yang rontok juga nah daripada rontok mending kita pruning buahnya biar hasilnya bisa gede dan maksimal setelah di pruning nanti kita semprot nah ini buahnya kalau terlalu rapat seperti ini dia akan cepat merah cepat matang terlalu banyak yang di atas juga sudah merah ini sebenarnya enggak boleh ini harus memang garis kita pruning agar tidak terlalu rapat kayak gini karena dia akan cepat matang masih banyak sekali buahnya juga bunganya juga mulai bermunculan jadi saling menyusul antara buah sama bunga yang kita pruning adalah buah yang seperti ini ini bentuknya sudah jelek jadi kita buang aja karena buahnya kecil nggak sama dengan yang lain nggak rata dengan perbedaannya mending kita ambil aja soalnya nanti juga kalah kalah dengan yang lain nanti dia terdorong rontok juga makanya kita pruning kita pilih yang size nya lebih kecil terus bentuknya kurang bagus seperti ini ini kita pruning masih banyak di atas sana kayaknya harus manjat nih selamat menikmati 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 nah ini untuk takaran satu tanki untuk biotogrow nya kita campurkan lalu kita kasih air yang kita pakai air kolam kolam ikan nila yang masih kecil-kecil pakai air apa aja bisa oke kita penuhkan dulu untuk pengocokannya kita sambil dulu ini kita masukkan lalu kita semprotkan ke semua bagian tanaman jadi penyemprotan untuk pupuk cair biotogrow sendiri adalah untuk memaksimalkan hasil buah kalau fungsi PSB sendiri adalah untuk memaksimalkan penyerapan pupuk yang biotogrow tadi untuk meresap ke dalam daun jadi nyemprotnya PSB harus dalam keadaan banyak matahari kalau mendung jangan disemprotkan karena percuma karena potosintetik bakteria sendiri bekerja saat dia ada matahari lain itu untuk PSB atau potosintetik bakteria adalah fungsinya untuk ngusir hama itu salah satu fungsi itu salah satu fungsi jadi kalau teman-teman ada yang nanam biasanya yang banyak hama ini cabe ya nanam cabe atau tomat itu bisa disemprot pakai PSB itu dua hari sekali jadi pas lagi panas-panasnya matahari pokoknya ada matahari aja lah itu disemprot pakai PSB per dua hari lumayan serangan dari hama nya berkurang jadi nggak seperti biasanya dari mana kita pakai yang kimia kita bisa manfaatkan dengan yang organik dengan membuat pupuk PSB sendiri nanti dilihat-lihat aja di channelnya hidrocemplung vertical farming silahkan bikin sendiri juga kemarin sempat sama teman-teman yang magang dari sekolah pertanian SPMA Sikawang bikin PSB sendiri sama yang magang dari Poltek Kota Sambas jadi kemarin kita udah bikin kita sharing-sharing dan ini sekarang kita aplikasikan ke jambu jamaica yang udah mulai berbuah oke teman-teman lihat video kali ini jadi untuk treatment di Taman Mini Strawberry Desa Rasau Jaya Tiga Pontianak ini sangat minim bahkan tidak memakai untuk kimia apalagi untuk yang semprot ya jadi kita cukup pakai ini PSB yang kita buat sendiri ini teman-teman lihat aja di playlistnya hidrocemplung cara pembuatan fotosintetik bakteria dan kalau kita beli online juga harganya lumayan kalau menurut kita apalagi kita dari ini ya beli online biasanya dari Jawa jadi berani ongkir ini karena kebetulan kita tahu bagaimana cara membuat PSB jadi kita bikin sendiri disini lebih murah jadi kita mau pakai berapa banyak pun bisa jadi lain PSB kita juga pakai ini si youtube grow ini ini sangat menurut saya sangat-sangat bagus ya kalau teman-teman mau pakai silahkan cari di toko pertanian di daerah masing-masing mungkin ada ya jadi kalau untuk treatment di tebun di taman mini strawberry ini untuk untuk jambu jambu-jambuan terutama ya kita pakai youtube grow ini dengan eh fotosintetik bakteria kalau yang ini teman-teman bisa bikin sendiri saya yakin karena bikinnya gampang oke jangan lupa subscribe nanti biar dapat notifikasi biar dapat notifikasi kalau kita mengupload hal-hal baru tentang menanam selain eh strawberry yang jelas kita biasanya membahas tentang bagaimana menanam dengan barang-barang bekas seperti ember atau botol-botol bekas dan kita tanam secara vertikal jadi subscribe aja nanti biar dapat notifikasi kalau kita mengupload video-video yang baru dan dulu terima kasih kita ketemu lagi di video yang lain terima kasih terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax